Salam sejahtera bagi kita semua Hakim Agung Sebagai manusia kita cenderung untuk membela diri dan membalas Jika seseorang berbuat baik maka kita akan membalas dengan perbuatan baik Jika seseorang berbuat jahat terhadap diri kita maka kita akan membalasnya dengan hal jahat Bahkan cenderung lebih jahat Namun tidak demikian halnya dengan Daud Dalam Masmur nomor 109 sekalipun Daud diperlakukan jahat Bahkan oleh orang-orang yang dikasihi Ia tidak serta-merta membalas kejahatan dengan kejahatan seperti umumnya kita Bahkan ingatkah kita kisah permusuhan Daud dan Saul Daud tidak memakai kesempatan yang ada untuk melakukan pembalasan terhadap kejahatan Raja Saul kepadanya Karena pembalasan adalah haknya Tuhan Dalam Masmur nomor 109 ini Raja Daud menggambarkan layaknya di dalam sebuah ruang pengadilan Ia adalah korban dari kejahatan para terdakwa Ia datang kepada hakim agung dan ia bersaksi atau melaporkan kejahatan serta kutukan dari lawannya Raja Daud mengharapkan hakim yang adil dan bijaksana akan menghukum para terdakwa Dan membela perkaranya sesuai dengan keadilan dan kesetiaannya Ayat 26 Tolonglah aku ya Tuhan Allahku selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu 27 Supaya mereka tahu bahwa tanganmulah ini Bahwa engkau lah ya Tuhan yang telah melakukannya 28 Biar mereka mengutuk engkau akan memberkati Biarlah lawan-lawanku mendapat malu Tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita Dalam banyak kesempatan kita seringkali ingin menyelesaikan masalah kita Dengan orang-orang yang jahat terhadap kita dengan cara kita Namun kali ini kita belajar dari Daud Untuk menempatkan sang hakim agung Sebagai yang berhak menjatuhkan hukuman Karena pembalasan adalah haknya Tuhan Oleh karena itu mari kita belajar Menghormati Tuhan Mengagungkan Tuhan Menempatkannya sebagai hakim agung diantara kita Di dalam segala hal Bahkan di tengah masalah kita saat ini Kiranya sungguh Tuhan Yesus boleh memberkati Melalui firman yang boleh disampaikan pada kita saat ini Amin Amin Terima kasih telah menonton